Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan semangat Bersama Pak Rahmat, kita bertemu kembali dalam program pembelajaran jarak jauh Untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan Nah teman-teman semua, bicara tentang produk kreatif dan kewirausahaan Pak Rahmat punya satu ide usaha yaitu membuat roti yang sedang tren sekarang ini Apa coba? Ya, sekarang Pak Rahmat akan mempraktekkan membuat roti yang namanya wool roll bread Bahan-bahannya adalah I know you feel this movement right here You just be vibing, reaching, reaching for something within you I know you feel this movement right here You just be vibing, reaching, reaching for something within you Nights in California Fly passing homes, yeah Wild by sunset-colored skies Chilling by the ocean Driving up the mountains Soaked in the endless beauty Semua bahan kering ini kita aduk menjadi satu dan tercampur rata Lalu tambahkan 2 butir kuning telur Kita gunakan kuningnya saja Kuning telur Lalu susu UHT Susu UHT-nya harus dingin Sebanyak 400 mili ya Sebanyak 400 mili susu UHT Setelah tercapai Kita campur seperti ini Sekarang kita menambahkan butter dan garam Setelah keselamatan ¿Selah teman lalu? Setelah keselamatan In the endless beauty All of you You know it feels all right All right All right Tonight Aduk terus hingga kalis Kalis itu dia lembut Elastis dan tidak menempel Di tangan Nah setelah setengah kalis Seperti ini Kita akan pindahkan Mengaduknya disini Gunakan telapak tangan ini Nah setelah kali seperti ini Tidak lengketkan tangan sudah halus Kita lihat Ininya Tuh dia elastis Seperti kita makan permen karet Ini tandanya Sudah kalis Ya Lalu kita akan diamkan Kita akan diamkan adonan ini Setelah kalis Selama 30 menit Tuh ya Halus kan Tuh lembut sekali Adonannya Kita letakkan disini Selama 30 menit Kita akan tutup Nah setelah dioles dengan mentega Loyak ini kita beri alas dengan baking paper Nah sekarang sudah 30 menit Adonan dikembangkan atau difermentasikan Kita lihat Seperti apa Ya lihat Sudah dua kali Besarnya dari Adonan pertama Sekarang kita kempeskan Adonan Dengan cara seperti ini Dikempeskan atau buang Enggak Kita bagi dua Karena kita akan membuat Dua loyang Wall roll bread Nah satu Loyang ini Terdiri dari Lima atau enam Buah roti Yang kita gemukkan menjadi satu Jadi Berat per piecenya Adalah sekitar 90 sampai 100 gram Saya buat 90 gram Ya Terima kasih telah menonton! Sekarang Kita akan isi dengan Bahan healing Yaitu Aplast Terima kasih telah menonton! 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 Setelah selesai ditata seperti ini Kita akan diamkan kembali selama 20 menit Sampai mengembang Nah ini dia sudah 20 menit Kita fermentasikan kembali sebelum di open Sekarang waktunya kita beri olesan atasnya Dengan larutan susu cair Kemudian mentega cair dan kuning telur Kita oles Nah setelah dioles dengan cairan Kita masuk ke dalam open Kita bangga selama 15 menit Hingga kuning kecokelatan Ya kita masuk ke dalam open Apinya atas dan bawah Seperti ini Kita akan kembali By the ocean Driving up the mountain Soap in the endless beauty All of you Nah ini bawahnya seperti ini Matang Merata Selagi panas Kita oles dengan butter Jadi lebih mengkilap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wall roll bread Wall roll bread sudah serasa kita panggang Dan ini dia hasilnya Bagus bukan? Kita akan evaluasi dalamnya Dari segi rasa, tekstur, dan juga warna Oke kita akan lihat ya Hmm lembut sekali Seratnya Tuh Dia lembut banget Tuh lihat seratnya Begitu lembut Kita lihat dalamnya Ini masih panas loh Pemirsa Anak-anak semua Wow itu asapnya masih kelihatan Hmm Coklatnya meleleh di dalam Kita lihat Seratnya juga halus sekali Sekarang kita cobain ya Rasanya Kalau teksturnya sudah bagus sekali Teksturnya tuh Masuk panas ini Hmm Seratnya lembut Sekarang rasanya ya Ini sampai matang sampai ke dalam Enak Luar biasa Aroma butternya Wangi Kemudian Ini rotinya seratnya lembut sekali Halus Demikianlah kita praktek membuat Wall roll braid Sebuah ide kreatif Untuk produk kreatif Dan kewirausahaan Kita bertemu kembali Di program pembelajaran Jarak jauh selanjutnya Untuk mata pelajaran Produk kreatif dan kewirausahaan Mohon maaf Bila ada kesalahan Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton